Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sekarang kita bisa melanjutkan video di 10 hari belajar service handphone otodidak dimana video ini adalah lanjutan dari video part 1 ini yang video keduanya part kedua tentang materi pengenalan peralatan service handphone nah untuk materi ini kalau misalkan nanti cukup satu video ya kita akan buat satu video ya tapi kalau seandainya tidak ya berarti akan ada video yang masuk di part 3 atau part 4 dan seterusnya begitu ya jadi bukan satu materi itu satu part ya oke untuk yang belum nonton video yang part 1 nya silahkan ditonton terlebih dahulu ya untuk belajar 10 hari belajar service handphone otodidak oke pengenalan peralatan service handphone yang minimal sebagai teknisi itu kita miliki yang pertama tentu saja adalah blower atau solder wab nah ini ada beberapa model ada beberapa merek dan tipe yang akan saya tampilkan disini saya akan jelaskan nanti satu persatu apa saja perbedaannya jadi teman-teman bisa menentukan sendiri nanti ya mungkin cocoknya pakai yang blower yang mana gitu ya oke kita akan bahas satu persatu mungkin kita akan mulai dulu dari yang tengah ya nih yang quick 850A ya kenapa ini yang pertama karena ini blower saya pertama kali ya service handphone ini sekitar tahun 2003 jadi ini sudah saya miliki sejak dari tahun 2003 dan sampai dengan sekarang ini kondisinya masih bagus masih fit quick 850A ini ini masih menggunakan aliran udaranya menggunakan selang ya menggunakan selang artinya kipasnya itu ada di dalam kota ini ya ada di dalam tabung jadi angin itu akan disalurkan nanti melalui selang ini sampai menuju ke ujung dari nozzle nya ini karena ujung ini nanti yang akan kita arahkan ke PCB atau ke handphone fungsi dari blower ya mungkin untuk yang belum tahu itu nanti akan kita pakai misalkan untuk melepas dan memasang komponen ya seperti IC dan lain-lain ya termasuk melepas frame melepas LCD dari frame yang mungkin masih lengket oleh limb ya itu bisa menggunakan blower ini yang quick 850A dimana blower ini belum ada otomatis tenbanya ya artinya begitu ini kita nyalakan maka posisi panas dan angin itu terus akan keluar terus akan jalan sebelum ini kita matikan ya jadi belum ada posisi standby atau otomatis standby nya begitu kita taruh ya nanti akan bisa dibandingkan dengan yang lain ya teman-teman oke terus setelah sekian kita off kan sekian detik kemudian baru posisinya off atau mati ya karena masih membuang sisa panas yang ada oke kita pindah sekarang ke quick 857 untuk quick 857 ini bedanya dengan yang quick 850A ini lebih ramping ya ini bandingkan dengan yang ini nah ini lebih ramping kipasnya tetap di dalam tabung jadi dialirkan melalui selang juga sama seperti 850A tapi yang ini sudah ada standby otomatis ya jadi begitu posisi kita pakai gitu ya kita pakai terus kita mau taruh sebentar kita taruh disini di tempat posisinya maka otomatis akan standby ya akan standby posisinya nah ini belum dicolokin listriknya ya nah untuk pengaturan blower itu sama ya semua jenis blower itu ada pengaturan air nya atau angin ya kipasnya jadi kekencangan anginnya disini kita atur ini nanti teman-teman tinggal menyesuaikan saja ya sesuai kebutuhan kalau heater ini pemanasnya untuk pemanasnya oke ini yang 857 oke sekarang kita pindah ke yang generasi yang agak lebih muda nah disini ada Yihua 858D Yihua 858D ini sudah menggunakan kipas pada gagang nah jadi beda ya dengan quick 850A tadi yang kipasnya itu di dalam tabung kalau ini kipasnya ada di gagang sehingga ini bukan lagi menggunakan selang ya ini bukan lagi menggunakan selang tapi hanya kabel saja kabel jadi beda ya kalau ini tadi kan dia selang nih selang kalau ini kabel biasa karena kipasnya sudah ada disini dan ini sudah digital ya untuk suhunya disini temperaturnya sudah digital sedangkan ini anginnya masih analog ya masih diputar ini untuk fannya angin kekencangan anginnya bisa kita putar disini untuk menaik turunkan menaikan dan menurunkan suhunya itu disini cukup ditekan aja begitu suhunya naik jadi gak usah terlalu begitu gak usah pencet aja lama nanti suhunya naik kalau pencet di bawah suhunya turun dan akan tampil disini temperaturnya ya itu Yihua 858D oke jadi sudah otomatis dan semi digital nah kita pindah ke sebelahnya Yukilon 858D ini serinya mirip ya dengan yang di sama ya 858D hanya beda merek saja jadi sering bertanya sih mana yang lebih bagus antar merek ini merek itu sebenarnya ya kalau kita lihat dari bentuknya itu sekilas mirip ya sebenarnya barang ini kalau kita cermatnya mungkin dalam pembuatannya sama saja ya satu pabrikan mungkin tapi dikasih merk yang berbeda pada saat masuk ke Indonesia ya mungkin seperti itu ya jadi kalau kualitas ya kurang lebih sama saja ya menurut saya fungsi ya cara kerja itu sama persis ya disini temperaturnya ini untuk naik dan menurunkan suhunya ini anginnya jadi gak jauh beda ya dengan Yihua 858D termasuk yang ketiga ini ya Nepto 868D nah Nepto 868D ini serinya beda ya dengan ini tadi kan 858 ini 868D tapi secara fungsi secara tampilan ya hanya beda warna saja jadi gak jauh beda dengan Yihua 858D Yukilon 858D Nepto 868D itu kurang lebih sama kurang lebih sama nah yang terakhir ini keluaran dari Quick 2008 nah perbedaannya dibandingkan yang tadi yang di kirinya ini ya disini sudah ada channel disini sudah ada channel 1 channel 2 channel 3 nah ini fungsinya untuk apa channel ini untuk menyimpan settingan untuk menyimpan settingan panas dan anginnya jadi misalkan kita biasa mengerjakan melepas LCD misalkan melepas IC misalnya melepas komponen yang lain nah disitu settingannya misalkan berbeda antara panas dengan anginnya nah disitu bisa kita simpan di channel-channel tersebut jadi kita tidak perlu lagi merubah secara terus-menerus untuk setelan angin dan suhunya karena sudah tersimpan di channel jadi tinggal kita klik atau tekan channelnya maka settingan yang sudah kita simpan itu akan langsung muncul kira-kira seperti itu ya untuk uquik 2008 ya perbedaannya dengan yang lain oke mungkin itu untuk pengenalan berbagai jenis blower ya apakah di luaran masih ada tipe dan merk yang lain ya tentu saja ada ya ini kan hanya yang yang saya punya dan yang saya pakai ya di luar di luar merk-merk ini ya tentu saja masih banyak di luaran sana ya oke sampai ketemu di video berikutnya like comment and share agar kami makin semangat untuk membuat video berikutnya baiklah sekian dulu untuk video kali ini sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati